Halo Sobat Catatan ASN, kembali lagi di channel Catatan ASN, informasi aparatur sipil negara. Di video kali ini, kita akan membahas tentang solusi cetak kartu peserta ujian seleksi kompetensi dasar atau SKD untuk calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun anggaran 2024. Setelah melolos seleksi administrasi CPNS, tahapan selanjutnya yang harus Sobat lalui yaitu seleksi kompetensi dasar atau SKD. Untuk dapat mengikuti ujian SKD menggunakan komputer assisted test atau CAT BKN, Sobat diharuskan membawa kartu peserta ujian SKD ke lokasi ujian sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Lalu, bagaimana cara cetak kartu peserta ujian SKD CPNS tahun anggaran 2024? Dan, bagaimana solusi jika tombol cetak kartu ujian SKD CPNS tahun anggaran 2024 tidak muncul? Akan kita bahas selengkapnya di video ini. Tapi sebelumnya, buat Sobat catatan ASN yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi terbaru sepuntar dunia baratur sipil negara. Jangan lupa share video ini kepada teman-teman lain yang membutuhkan. Sebagai informasi, sekarang catatan ASN sudah ada di WhatsApp dan Telegram. Sobat bisa mendapatkan update informasi ASN terbaru langsung melalui aplikasi WhatsApp atau Telegram Sobat. Caranya, Sobat dapat bergabung ke channel catatan ASN di WhatsApp melalui link s.id-wa-catatan ASN dan channel catatan ASN di Telegram melalui link t.me-informasi ASN Atau, Sobat dapat menggunakan link yang ada di deskripsi video ini. Jika Sobat lolos tahap seleksi administrasi dengan status memenuhi syarat atau MS, maka Sobat akan melanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu ujian seleksi kompetensi dasar atau SKD menggunakan komputer assisted test atau CAT BKN. Untuk dapat mengikuti ujian SKD tersebut, Sobat diharuskan membawa berkas yang diperseratkan untuk mengikuti ujian SKD di lokasi ujian sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Salah satu dokumen yang harus berbawa pada saat pelaksanaan ujian SKD adalah kartu peserta ujian SKD yang dapat Sobat unduh dan cetak dari laman SSC ASN. Ada pun cara untuk mencetak kartu peserta ujian SKD CPNS tahun anggaran 2024 adalah sebagian berikut. Pertama, silakan buka portal sistem seleksi calon aparatur sipelera atau SSC ASN BKN melalui alamat SSC ASN.bkn.go.id atau Sobat dapat menggunakan link yang ada di deskripsi video ini. Setelah portal SSC ASN BKN terbuka, silakan login menggunakan akun SSC ASN milik Sobat. Jika berhasil login, Sobat akan diarahkan ke halaman Resulut. Silakan scroll atau geser ke bagian bawah halaman untuk melihat hasil seleksi administrasi. Jika masa sanggah dan verifikasi sanggah belum berakhir, akan muncul pesan saat ini mencetakkan kartu peserta ujian CASN Anda belum dapat dilakukan. Harap login kembali saat masa sanggah dan verifikasi sanggah berakhir untuk mencetak kartu peserta ujian CASN 2024. Setelah masa verifikasi sanggah berakhir, akan muncul tombol untuk mencetak kartu peserta ujian SKD, yaitu tombol cetak kartu peserta ujian. Lalu, bagaimana jika tombol cetak kartu peserta ujian SKD CPNS tahun anggaran 2024 tidak muncul setelah proses sanggah selesai? Berdasarkan informasi dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN, sobat baru dapat melakukan pencetakan kartu peserta ujian SKD CPNS tahun anggaran 2024 mulai tanggal 9 Oktober 2024. Hal ini sesuai dengan surat dari BKN tentang jadwal seleksi pengandaan CPNS tahun anggaran 2024 di mana pengumuman daftar peserta, waktu, dan tempat SKD CPNS dilakukan mulai tanggal 9 sampai dengan 15 Oktober 2024. Setelah tombol cetak kartu peserta ujian tampil di halaman resume, silakan klik tombol cetak kartu peserta ujian tersebut untuk melihat kartu peserta ujian yang sobat miliki. Setelah kartu peserta ujian ditampilkan, sobat dapat mengunduh dan mencetak kartu peserta ujian tersebut untuk dibawa pada saat pelaksanaan ujian seleksi kompetensi dasar atau SKD CPNS tahun anggaran 2024 sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Pada kartu peserta ujian seleksi CPNS tahun anggaran 2024, sobat dapat melihat beberapa informasi yaitu nomor peserta, nama, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, kualifikasi pendidikan yang sobat miliki, formasi jabatan yang sobat lamar, dan lokasi ujian seleksi kompetensi dasar atau SKD yang sudah ditentukan oleh instansi yang sobat lamar. Pastikan sobat mengecek pengumuman jadwal dan lokasi pelaksanaan seleksi kompetensi dasar atau SKD dari instansi yang sobat lamar. Bagaimana? Cukup jelas kan sobat? Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Nah, itulah informasi mengenai solusi cetak kartu peserta ujian seleksi kompetensi dasar atau SKD untuk calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun anggaran 2024. Sobat dapat melihat video lainnya yang ada di channel ini untuk mendapatkan update informasi ASN lainnya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, dan silakan share video ini kepada teman-teman lainnya yang membutuhkan. Jika ada pertanyaan ataupun tanggapan, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video catatan ASN selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video catatan ASN. Sampai jumpa di video catatan ASN. Sampai jumpa di video catatan ASN.